Hai semua, di video kali ini tuh aku akan membandingkan dua buah skincare yang mengandung retinol Yang pertama itu adalah Avoskin Miraculous Retinol Ampoule Yang kedua itu adalah Something Level 1% Retinol Oke, aku akan membandingkan dari segi tekstur dulu Nah, si Avoskin Miraculous Retinol ini tuh warnanya itu warna putih kental Ketika diaplikasikan di kulit itu agak sedikit lengket Terus dia itu tidak mempunyai wangi yang harum tetapi lebih ke bau kimiawi Terus untuk si Something Retinol ini tuh dia lebih ke arah teksturnya tuh ke arah essence Tidak lengket sama sekali dan mudah menyerap di kulit Terus ini warna cairannya itu lebih ke warna coklat ke bening Baunya itu lebih kimiawi daripada Avoskin Retinol Ampoule Tetapi tenang aja masih bisa ditoleransi oleh hidung gitu Terus untuk kandungannya sendiri Si Avoskin Retinol Ampoule ini tuh punya retinol pastinya Yang berguna untuk sebagai anti-aging Sebagai ekspolisi kulit dan sebagai pencerah kulit Terus dia juga mengandung peptid Yang dimana peptid itu merangsang kolagen di kulit kita Dan juga melembabkan kulit Terus dia juga menggunakan vitamin E, pomegranate extract, green tea extract Yang berguna sebagai antioksiden Terus si something retinol serum ini tuh pastinya juga mengandung retinol Terus dia juga mengandung ceramide yang berguna untuk memperbaiki skin barrier kulit kita Terus dia juga mengandung allantoin dan hyalurine acid yang berguna untuk melembabkan kulit Nah gimana hasilnya di kulit aku Yang pertama itu si Avoskin Retinol Ampoule ini tuh ketika digunakan rasanya tuh cekat cekit di kulit aku Bahkan ketika aku menggunakan si ampoule ini tuh Dia tidak bisa langsung digunakan setelah penggunaan hydrating toner Karena dia tuh agak bikin sedikit kulitku kering Bahkan bagian di area sekitar bibir ini tuh kering banget Jadi harus menggunakan lip balm dulu sebelum menggunakan ini Terus dia juga membuat kulit aku purging Sempat ada tiga jerawat di sekitar sini Alhamdulillahnya prosesnya cepet Terus mungkin itu terjadi karena aku udah hampir setahun Tidak menggunakan produk ekspoliasi kulit apapun Entah itu AH, BAH, PAH Dan retinol pastinya Karena ini retinol pertama aku Dan hasilnya ketika aku menggunakan ini sekitar satu bulan Kulit aku tuh tampak lebih glowing Pori-pori agak terlihat tersamarkan Kulit aku lebih elastis terlihat Bahkan lebih cerah malahan Tapi tetap aja harus diiringi dengan penggunaan produk yang melembabkan Kalau tidak seperti yang aku bilang sebelumnya Kulit aku bakal kering Bibir aku tuh juga sekitarnya area Padahal aku gak kasih sekitar situ ya Itu bodoh kalau aku kasih Sekitar sini aku kasih Tapi dia merambat sampai kena bibir aku Bahkan itu agak peris sedikit Bahkan eksim aku tuh agak sedikit Muncul di area sini Jadi aku sempat nge-stop produk ini Terus aku menggunakan produk yang sangat melembabkan Ketika eksim aku sembuh Baru aku kembali menggunakan produk ini Dan ini produk tidak bisa digunakan di kulit aku setiap harinya Pas botol pertama Nah setelah botol pertama ini sudah habis Sudah selesai gitu Aku stop menggunakannya lagi Tidak beli lagi untuk sementara waktu Terus aku menggunakan produk ekspolasi lain AH, BAH, PA, dan produk selanjutnya Yaitu retinol dari something Terus setelah 3 bulan berlalu 3 bulan 4 bulanan gitu Aku membeli produk ini lagi Yaitu botol kedua aku Ternyata aku merasakan ada perbedaan Dengan formula di dalam botol kedua itu Botol kedua itu lebih cair Tidak sekental si botol pertama Dan juga efek di kulit aku itu tidak membuat kulit aku kering Tidak membuat kulit aku lebih glowing Lebih cepat signifikan hasilnya Tapi yang aku rasa kulit aku itu tidak membuatnya Tidak jadi kering Bahkan bibir aku yang dulunya kering Pas botol pertama itu Di botol kedua gak kering sama sekali Jadi mungkin mereka reformulah produk ini Nah gimana untuk si something retinol ini Ini tuh kerjanya lebih slow dibandingkan si Avoskin retinol ampul Terus ini aku bisa langsung gunakan ketika selesai menggunakan hydrating toner Aku pakai bahkan dua lapis Ini masih aman banget di kulit aku Tapi hasilnya itu tidak sesignifikan si Avoskin retinol ampul Ini tuh hasilnya baru kulitkan sekitar satu bulan aku menggunakannya Jerawat aku jadi berkurang Bahkan aku tidak purging sama sekali ketika menggunakan si retinol ampul ini Kulitku tidak kering sama sekali Tapi jerawatnya itu Tidak terlalu tercegah gitu Tidak terlalu Tidak pencegahannya ya biasa-biasa aja Cuman pori-pori masih oke Terus smile line aku juga ketika pakai makeup itu gak terlalu kelihatan Jadi ini tuh bagus banget digunakan untuk yang pemula Jadi kesimpulannya ketika kamu baru aja menggunakan retinol Mungkin sebaiknya kamu mencoba si something level 1% retinol ini Terus kalau kamu mungkin udah mulai expert nih dalam mencoba retinol Kamu bisa menggunakan si Avoskin Miracle retinol ampul ini Karena dua-duanya itu formulanya berbeda Kalau ini tuh lebih ringan, lebih slowly juga hasilnya Terus ini ya kenceng banget Tapi hasilnya juga kenceng banget Sekian review aku tentang dua buah produk yang mengandung retinol ini Semoga video ini tuh membantu kamu dalam menentukan produk skincare yang cocok untuk buat kamu Thank you for watching and see you in my next video Bye Sub indo by broth3rmax